Nah ini adalah part 2 karena kayaknya banyak teman-teman yang masih penasaran bagaimana membuat stiker whatsapp yang lebih detail sampai akhirnya betul-betul jadi dalam bentuk balun. Jadi ada semacam kata-kata pada gambar yang kita buat jadi stiker. Nah mau dijelaskan lebih detail bagaimana cara menggunakannya? Baik silahkan simak dengan saksama. Ya jadi teman-teman pastikan siapkan 3 aplikasi jadi yang pertama ada aplikasi background ini picture dan in shot. Ini ya in shot jadi background eraser picture dan in shot jadi pertama-tama silahkan Anda menuju in shot harus Anda mengawal dulu dari in shot. Kenapa teman-teman karena di in shot itu akan ada pelebaran space pada gambar Anda contohnya yang saya akan mulai dari awal dulu ya ini dia. Saya mencoba mencari gambar yang bisa saya buat lagi tambahan. Jadi sambil saya merekam ya teman-teman juga sambil belajar gitu ya. Nah baiklah saya coba mencari di mana letak folder khusus. Nah oke saya ke new folder. Nah ini dia. Nah saya mau buat kata-kata amazing. Ya ini latar belakangnya ini mau dikasih penuh. Nah saya ambil seperti ini secubit aja supaya lebih lebar. Lebih lebar seperti ini. Nah karena secara prinsip baiknya tulisan balonnya nanti ada di sebelah sini. Maka saya akan membentuk dia dalam bentuk cermin. Saya save dulu maka saya coba keputar lalu balik. Balik seperti ini. Halo halo halo. Assalamualaikum. Oke seperti itu. Lalu Anda coba bentuk pas seperti ini. Nah pastikan pas ya. Kayak gini deh. Nah gimana. Mantap ya. Baru Anda oke. Ya seperti ini aja teman-teman. Anda boleh memilih latarnya berwarna sesuai dengan ini. Boleh lah. Kalau ada. Walaupun sebenarnya putih itu oke. Yang penting kontras seperti itu ya. Nah. Jadi buat Anda. Sudah melakukan ini. Langsung simpan. Setelah Anda simpan. Akan muncul iklan. Ya begitulah. Nah. Lalu Anda. Sudah mendapatkan tombol simpan. Ini sudah tersave. Lalu Anda masuk langsung ke bagikan. Kenapa Anda tidak perlu keluar lagi ke menu yang lain. Aplikasi yang lain. Karena langsung dari sini menuju aplikasi yang kedua. Yakni Pixer. Nah. Di aplikasi Pixer ini. Ada. Apa itu. Tada. Ini dia. Jadi disini ada menu-menu yang luar biasa. Menu yang pertama yang saya ingin perkenalkan adalah. Menu yang ini. Double Exposure. Jadi Double Exposure ini bagus banget. Jadi bisa menggandakan gambar ke dalamnya. Jadi saya mau menambahkan balon. Balon chat. Jadi balon chat itu yang kayak gini nih. Ini nih nih. Yang ada sama-sama. Cara untuk mendapatkannya adalah. Silahkan Anda ke Chrome. Pastikan Chrome. Bukan Google. Tapi Chrome. Ya Chrome juga. Merknya dari Google sih. Oke silahkan Anda ketik disini. Balon chat PNG. Seperti ini. Balon chat PNG. Anda klik. Maka baru klik gambar. Muncul lah ini. Ini dia. Pilih yang ini. Boleh yang ini. Sudah bertransparan. Ini latarnya transparan. Atau boleh juga yang ini. Oke mohon maaf. Ternyata tinggal 10%. Semangat. Nah ini dia. Boleh. Ya saya suka ada model-model kayak gini. Saya coba save dulu. Download. Setelah download. Anda coba download. Dan apa yang terjadi. Oke berhasil. Nah silahkan Anda keluar. Silahkan Anda keluar. Dan Anda masuk kembali ke. Fixer. Ini dia. Yang tadi. Mana-mana-mana-mana. Oke. This is it. Oh. Ternyata dia disini. Sorry. Nah. Anda keluar dulu. Perhatikan. Betul kan. Ini. Berada di aplikasi fixer. Karena Anda tadi membagikan dari in shot. Langsung ke fixer. Jadi. Anda cari gambar terkini. Yang Anda baru-baru saja downloadnya ini. Karena dia sudah latarnya. Transparan. Jadi. Bentuknya kayak gitu. Adalah hasilnya jadinya kayak gini. Betul. Nah. Gimana. Boleh kan. Boleh. 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 Nah. Lalu. Anda silahkan. Cintang seperti ini. Sudahkah seperti itu? Belum. 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 Anda. Tambahkan kata-kata. Nah. Silahkan Anda tambahkan kata-kata. Saya mau sebut sini. Amazing. Ya. Lalu Anda ubah warnanya menjadi. Saran saya warna yang standarisasi seluruh dunia. Dan disukai oleh semua orang dan tidak. Semua orang benci dan warna itu adalah hitam putih. Kalau kadang terlalu berwarna tidak semua orang suka. Ya. Kecuali Anda memang senang yang warna-warni. Ya. Tapi saran saya sih cari yang standar. Nah. Lalu Anda coba ganti fontnya. Ini ada banyak pilihan. Yang lebih tebal. Ini saya suka yang ini. Amazing. Ya. Oke. Lalu Anda selesai. Ya. Done. Anda klik done. Setelah klik done. Anda save. Dan Anda pilih ukurannya. Saya pilih max. Max aja. Max. Setelah itu dia akan saving. Silahkan ditunggu. Cepat banget. Dan Masya Allah. Sudah selesai. Lalu silahkan Anda sekarang keluar dulu. Anda menuju aplikasi background eraser. Nah. Di background eraser ini. Langkah untuk memulai. Menjadikan dia format PNG. Nah. Ini gambar yang saya pilih. Anda load fotonya. Nah. Ini yang tadi. Oke. Nah. Terus bagaimana langkah berikutnya? Silahkan dulu klik done. Anda sudah crop begitu ya. Kalau mau dikembalikan dulu. Boleh. Tapi kayaknya akan menghapus kembali. Tidak apa-apa. It's okay. Cancel aja. Kita lanjutkan aja. Sebenarnya saya mau crop. Ini agak lebih ke pinggir gitu. Tapi. Tidak apa-apa. Lanjutkan aja. Di sini ada pilihan. Manual. Kalau manual itu seperti ini. Nah. Ini sayang banget. Bisa. Harus hati-hati memang. Harus di zoom dulu. Dicubit aja. Supaya bisa zoom. Tapi. Setengah mati gitu ya. Bahkan setengah hidup. Jadi mending Anda pilih. Bagian magic. Kalau magic itu kayak gini jadinya. Seeeeeeet. Nah. Tapi agak lama. Mending auto. Kenapa auto? Langsung saja klik seperti ini. Klik seperti ini. Dan seperti ini. Dan seperti ini. Nah ini kalau latarnya sudah. Sudah. Gampang ya. Tapi bagaimana kalau gambarnya latarnya. Kurang bagus. Itulah kenapa. Saya minta teman-teman untuk foto studio. Atau foto yang dimana latarnya betul-betul. Mudah untuk di erase backgroundnya. Ya. Putih kah. Atau hitam. Seperti itu. Nah ini saya tinggal pakai magic. Oke. Nah. Ini juga. Ini beberapa. Ini. Sudah sulitnya. Ini kita harus hati-hati. Teman-teman. Karena rambut kita akan rusak. Ya. Oke. Dan di sini. Masih ada di dalam sini ya. Kolomnya. Silahkan pakai auto. Pakai auto ini. Anda tarik kursornya. Silahkan ke sini. Apakah masih ada di sini dia. Anda boleh ubah layarnya menjadi hitam. Ini gelap atau keterang. Contoh gelap seperti ini. Anda tarik kursornya. Lalu Anda pergi ke kata yang masih lubang. Perlu dilubangi. Kayak ini nih. Ini. Ini juga. Nah. Masih ada nih. Hmm. Juga. Hmm. Bagaimana masih ada? Oh ini dia. Hmm. Apakah selesai? Belum teman-teman. Silahkan Anda hapus yang garis-garis seperti ini. Oke. Nah. Terus. Ada lagi. Masih banyak. Ini tugas. Yang. Membuat Anda. Ops. Buat. Nah. Jangan khawatir teman-teman. Tenang. Karena ada tombol undo. Undo lagi. Nah. Seperti itu. Jadi. Ya. Nggak usah panik lah. Ini kayak menggunakan aplikasi Soto Shop. Nah. Anda tinggal erase aja. Kalau mau pakai Magic Eye supaya lebih. Lebih cool. Lebih mudah. Nah. Terus bagaimana? Sudah nggak ada lagi. Dan ini masih ada yang kotor-kotor. Ini silahkan dihapus. Lalu bagaimana dong yang pinggir-pinggir ini? Yang pinggir-pinggir seperti ini? Saya coba rapikan dulu. Ini masih banyak. Yang agak merah pinggir-pinggir itu. Nggak usah terlalu dipusing dulu ya teman-teman. Kalau dia agak tipis. Nggak masalah. Anda silahkan saja klik done. Kita selesaikan dulu. Kenapa? Di sini ada salah satu bagian smooth. Ini adalah fitur smoothnya. Untuk memperhalus. Jadi yang tadinya contoh saya bagian 0. Ini muncul merah. Ini agak lebih halus. Smooth. Sampai akhirnya hilang. Kalau di angka 3. Nah bagaimana? Mantap? Ya boleh lah. Yang boleh juga 2. Boleh juga 3. 4. Terserah. Yang jelasnya jangan terlalu tipis. Kalau 5 begini. Ini kekecilan kata amazingnya. Jadi boleh di angka 2 aja boleh lah. Nah. Ya 2 aja. It's okay. Nah lalu setelah itu. Anda klik save. Kalau sudah tidak ada lagi. Menurut Anda sudah aman. Kalau masih ada yang mau dibersihkan. Boleh kembali. Tidak masalah. Yang mana lagi? Menurut Anda. Kalau ada. Silahkan Anda perhatikan betul-betul. Supaya betul-betul bersih. Kalau memang sudah tidak ada. Silahkan klik done. Dan terakhir adalah. Kembalikan lagi ke titik 2. Seperti ini. Lalu klik save. Setelah save. Dan apa yang terjadi. Nah masih ada pilihan. Anda. Yang sampai mengklik. White background. Dan save SGPG. Jangan. Karena itu akan menjadi. Gambar yang berlatar putih. Kecuali Anda mau silahkan. Tapi langsung aja finish. Karena ini langsung ada format PNG nya. Dan selesai. Muncul lagi iklan. Seperti ini. Nah terus menerus ya. Selalu iklan. Tidak apa-apa. Namun Juhidup. Oke. Sudah selesai. Alhamdulillah. Terus bagaimana dong hasilnya. Silahkan Anda ke. Aplikasi personal. Sticker for WhatsApp. Dan kita akan melihat. Apakah sudah masuk. Ini sedang proses. Berarti ini sedang proses adding. Add. Sedang menambahkan. Dan sudah masuk di. Kolom eraser. Ini ya. Apakah sudah masuk. Tata-tata-tata-tata-tata-tata. Dan ternyata. Masuk ini ya. Amazing. Alhamdulillah. You're amazing teman-teman. Anda masih memperhatikan. Video ini sampai tuntas. Anda luar biasa betul. Nah terus kita coba praktek nih. Bagaimana dengan. Di dalam. Chat. Apakah sudah betul-betul bisa. Dipakai. Baik. Nah saya coba kirim. Ke nomor saya yang satu. Dari WhatsApp biasa. Ke WhatsApp bisnis saya. Saya coba. Klik on my icon. Lalu cari sticker. Ini dia. Lalu Anda. Coba cari. Apakah ada. Sudah muncul kah. Tadi yang kata amazing. Mana ya. Mana. Halo. Ah. Kenapa tidak ada. Jangan terjebak teman-teman. Sebenarnya solusinya ada. Ya. Anda klik yang sebelah sini. Karena ini bagian resent. Ini dia. Jadi jangan panik. Ya. Ini dia ternyata teman-teman. Sudah jadi. Yes. Saya kirim. Amazing. Ini terkirim kemana? Ke nomor satu. Ke WhatsApp bisnis. Ini dia. WhatsApp bisnis. Tada. Sudah terkirim. Jadi. Balonnya pas berada di sebelah kanan. bagi penerima chat. Yang Anda kirim ke mereka. Jadi contoh. Anda mengirimkan chat. Ini ke saya. Maka saya menerima. Seperti ini jadinya. Jadi. Sesuai estetika. Dia berada di sebelah kanan. Bagaimana? Anda bisa praktekkan. Di rumah. Anda bisa praktekkan. Di rumah. Saya ulangi. Apakah Anda bisa praktek? Oke. Kalau praktek. Insya Allah hasilnya. Ngefek. Silahkan praktekkan. Semoga teman-teman berhasil. Anda bisa menerapkan ini. Untuk usaha Anda. Silahkan Anda. Mengembangkan. Kata-kata apa yang cocok. Untuk dipakai chatting. Kenapa mesti memakai sticker? Karena saya merasa bahwa. Aplikasi yang lain. Seperti. Aplikasi Adline. Line Ad. Atau aplikasi BBM. Itu banyak sticker. Fitur sticker. Sehingga betapa banyak yang menyukai. Anak-anak muda dengan chatting memakai sticker. Bagi kita. Karena ini sudah. Zaman now. Maka kita harus berubah. Kita harus lebih inovatif dalam berinteraksi. Baik itu dalam chatting. Untuk melayani customer. Ataupun chatting untuk teman-teman kita. Dan keluarga kita. Nah. Semoga bermanfaat. Untuk kali ini. Share hari ini. Silahkan Anda subscribe video ini. Kalau Anda menyukai video ini. Dan silahkan klik tombol like. Dan nyalakan lonceng Anda. Supaya mendapatkan update terbaru. Video-video dari Mr. Sarwandi Eka Sarbini. Baiklah. Saya. Sarwandi Eka Sarbini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak. Atas segala pertanyaan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.